menikahimu takdirku bab 37 hahaha maaf mas, jangan marah toh saya cuma guyu teguh tertawa terkekeh menikmati emosi yang muncul dari muka banu mama nisa hanya bisa mengusap dada melihat amarah suaminya tidak pernah berubah padahal sudah berpisah lama maaf saya enggak pernah bertemu sama mas banu maklum saya orang baru di kompleks ini jadi tidak kenal sama semuanya teguh tampak santai menanggapi kemarahan banu yang terlihat kesal karena dianggap sudah meninggal enggak apa-apa mas teguh janda mati sama janda cerai yo sama mas enggak punya suami mama nisa mencoba meringankan suasana tapi malah menambah kesal banu yang langsung melirik tajam ke arah mama nisa walaupun bercerai tapi masih dinafkahi seperti masih jadi suami ucapnya ketus wah jadi curhat ini pie hahaha teguh menepuk-nepuk pundak banu mencoba mengakrabkan diri setelah masuk dengan cara yang salah bagaimana mbak nisa boleh saya minta catatan nama pihak keluarga dari calon mantunya teguh kemudian mengisyaratkan untuk segera memulai tugasnya hari ini monggo mas di meja makan saja ya supaya lebih enak menulisnya mama nisa membawa kertas acara bulan bisa bantu mama ya nanti kalau ada keperluan pak teguh dibantu sama bulan soalnya keluarga saya yang lain di luar kota mas mama nisa memanggil bulan dengan tangannya untuk mendekat nak afi katanya punya kakak ya rupanya teguh masih ingat cerita bu Marni akan pemuda yang cocok untuk dikenalkan dengan anaknya iya Juno seusia dengan putrinya mas teguh kata jeng mirna namanya riaya praktek di RS mana mas mama masih penasaran rupanya pertamina mbak dia langsung ditarik seniornya untuk kerja di sana bulan hanya menyimak saja tidak ada praduga apapun ini putrinya mbak nisa juga menatap bulan yang ikut duduk di antara keduanya oh bukan ini bulan sahabat putri saya kebetulan sekarang sekantor juga jadi diminta bantu untuk hari ini cocok jadi calon mantu kalau sudah mau membantu sibuk-sibuk koyo gini mbak teguh tersenyum mencoba menggoda bulan yang tampak lempeng-lempeng saja amin mudah-mudahan saja ada jodohnya mama nisa mengusap-usap tangan bulan sambil tersenyum selanjutnya mereka bertiga asyik mendiskusikan rencana dua jam ke depan hingga tidak terasa waktu berjalan dan keluarga Niko datang Afi yang menunggu di kamar dengan gelisah bulan yang baru bisa mandi dan berdandan jadi kebawah sinewen kamu buruan bul dandanya ntar kalau keburu dipanggil gimana Afi dari tadi mengganggu terus aku tadi dengerin pengarahan pak teguh acara baru mulai kalau kamu udah turun itu mobilnya baru datang aku masa gak bedakan malu atuh sabar ini baru tunangan bukan nikah ditungguin penghulu bulan jadi kesal sendiri dari sejak mandi dia sudah digedor-gedor terus kamu pake acara mandi lagi tadi pagi udah mandi bilang aja pengen keliatan cantik sama Kak Juno Afi tersenyum mengejek bulan menatap Afi dengan kesal kamu tuh lama-lama jadi temen ngeselin juga Fi aku udah dari pagi ngemisi perdamaian buat bapak kamu dan Kak Juno terus nanti ngebantu om teguh buat acara kalau kira-kiranya kamu ngajak ribut aku terus sekarang aku balik aja bulan menyimpan semua bedak dan alat makekap ke dalam wadahnya dipikirnya dirinya malaikat apa udah capek ngebantuin masih musti nahan perasaan ngedengerin orang ribut terus eh malah disuzonin jadi pengen nangis rasanya Afi yang mendengar ucapan bulan langsung sadar ia sudah keterlaluan buru-buru menghampiri bulan eh jangan marah aku cuma main-main gak maksud ngeledekin kamu Afi memeluk bulan dari samping muka bulan masih kesal kamu coba dong Fi pikirin perasaan aku memangnya aku gak malu datang kesini di saat aku udah putus sama Kak Juno aku tuh ngorbanin perasaan aku demi kamu sama Mama Nisa kamu tau gak kalau setiap kali aku ngeliat Kak Juno bayangan Kak Ine selalu muncul dengan gaya sempurnanya aku tuh kayak jadi orang bodoh jadi jangan bilang kalau aku niat pengen PDKT sama kakak kamu yang ada aku ngerasa ilfil jadi orang bodoh cinta bertepuk sebelah tangan tau gak bulan udah pengen nangis lagi maaf maaf please maafin aku Afi memeluk bulan erat jadi tolong jangan ngomongin soal Kak Juno sama aku lagi biarin kita nyembuhin hati kita masing-masing bulan menarik nafas panjang dirapihkannya pakaian dan pasmina yang ia sampirkan di kepala sesuai perjanjian nanti dia akan mendampingi om teguh untuk membantu memberikan kelengkapan yang dibutuhkan dek, tamunya sudah duduk kamu disuruh turun tiba-tiba Juno muncul di pintu mengagetkan mereka berdua bulan menatap Afi sambil menggerakkan kepalanya menanyakan sejak kapan Juno ada di pintu Afi hanya menggelengkan kepala tanda tidak tahu oke, ayo turun baca bas malah dulu bulan menatap Afi sambil membereskan pakaian dan rambutnya mereka bertiga turun didahului Juno kemudian Afi dan bulan Juno dan Afi langsung duduk di antara mama Nisa dan papa Banu sedangkan bulan langsung take on position di belakang om teguh sebagai asisten acara dimulai dengan sambutan pembuka dari om teguh yang dilanjutkan dengan penerimaan dari pihak perempuan yang tentu saja diwakili oleh papa Banu suara papa Banu yang tegas dan berwibawa menyadarkan bulan kalau memang keluarga Afi memiliki karakter yang kuat ingatannya jadi melayang saat pertunangannya dulu tidak memakai pembawa acara hanya sifatnya ramah tamah tanpa acara sambutan yang secara resmi pihak keluarga Niko menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya untuk meminang Afi sebagai calon istri Niko melihat Afi yang terlihat gugup dan nervous membuat bulan ingin tersenyum tadi ia hanya menggertak saja supaya Afi juga memahami perasaannya ternyata memang sahabatnya itu sangat takut kehilangan dirinya sampai terus menatapnya sambil berbisik maaf terus menerus sikap Afi yang menyatakan menerima pinangan dari Niko dengan malu-malu membuat lucu suasana hampir tidak ada suara hanya mengangguk-angguk saja sampai harus digoda oleh Pak Teguh karena merasa tidak yakin akhirnya Afi mengatakan dengan suara keras ia diterima masa gak diterima udah pacaran lama juga membuat semua orang tertawa papa Banu sampai meminta maaf karena sifat Afi yang tidak sabaran dan gampang kesal keluar di depan umum Niko yang juga terlihat nervous akhirnya tertawa-tawa mendengar jawaban Afi dan mengacungi jempol pada kekasihnya udah gak sabar pengen dinikahin dia ucapnya sambil senyum suasana formal langsung mencair dan akhirnya kedua belah pihak keluarga menyepakati untuk menyegerakan acara pernikahan paling cepat enam bulan ke depan dan kurang dari satu tahun selama acara bulan sibuk menjadi tangan kanan Pak Teguh melipir ke kiri mengambil mic sampai menyiapkan tisue saat ada yang menumpahkan air akhirnya setelah pemasangan cincin pada calon mempelai oleh kedua ibu dari laki-laki dan perempuan acara ditutup dengan pembacaan doa bulan menarik nafas lega semuanya berjalan dengan lancar selanjutnya adalah tugas dari pengelola catering untuk menjamu sambil menunggu antrian sebagian dari tamu dan keluarga Niko Asyik berfoto bersama calon mempelai di spot foto yang disediakan ternyata memang orang sangat menyukai spot foto yang instagramable bulan melihat Pak Banu yang duduk sendiri tanpa ada yang menemani mama Nisa Asyik berbicara dengan bundanya Niko sedangkan Afi tentu saja menjadi pusat perhatian bersama dengan Niko untuk menjadi objek foto yang menarik om, selamat ya acaranya lancar bulan mendekat dan duduk di sebelah kursi Banu tampak sudah lelah tidak seperti tadi pagi capek ya om, mau dibikinin kopi gak? Banu mengalihkan pandangannya dan menatap bulan ya, mungkin karena tidak biasa bertemu orang banyak boleh, kopi hitam tapi dikasih gula 1 sendok teh tersenyum tipis dan menyandarkan dirinya ke kursi sofa menatap ke arah mama Nisa yang Asyik berbicara dengan tamu oke bulan buatkan ya nanti diambilkan kue jajanan pasar juga beranjak ke dapur mencari kopi kemudian mendidihkan air ternyata kopi ada di ruang makan di meja tampak Juno tengah duduk sendiri Kak Juno mau dibuatkan kopi juga bulan memandang laki-laki yang pernah mencuri hatinya itu entah kenapa tidak ada lagi perasaan gugup saat berdekatan dengan Juno sekarang lebih santai dan tidak malu lagi Juno hanya memandang bulan seperti sedang berpikir mau kopi gak? mau aku sekalian bikinkan sama buat papa Banu aku juga mau minum ah bulan tidak terlalu mengenal tempat penyimpanan barang di rumah Afi muter-muter mencari cangkir dari tadi tidak ketemu kalau cangkir di mana sih Kak? Juno masih memandang bulan kemudian berdiri dan membuka lemari paling atas tempat penyimpanan cangkir oh pantesan di lemari atas aku gak nyampe hanya bisa nyengir melihat tempat penyimpanan yang tinggi rupanya itu fungsinya tangga 2 step yang ada di pojokan makanya tumbuh tuh ke atas bukan ke samping aku mau kopi tapi gak pakai gula Juno menyimpan 3 set cangkir kopi di meja aku tumbuhnya ke otak bukan ke atas bulan hanya mengangguk sambil tersenyum pantas saja galak gak ada manis-manisnya ternyata minum kopi pun tanpa gula menyiapkan 3 cangkir kopi dengan rasa yang berbeda 2 hitam dan 1 dengan krimer yang hitam 1 manis 1 pahit kalau yang krimer tentu saja memakai gula walau hanya sedikit minumnya di sofa yuks sambil nemenin papa banu ajak bulan sambil membawa cangkir kopi ke sofa tempat duduk papa banu Juno hanya memandang malas ke arah bulan tapi yang dipandang lempeng saja membawa kopi om ini kopinya sebentar aku bawakan jajanan pasarnya juga menyimpan kopi di meja dan kembali mencari jajanan pasar di meja hidangan suasana lumayan ramai oleh saudara-saudaranya Niko mama Nisa dan pak Teguh tampak asyik berbicara dengan para tamu papa banu tampak tidak tertarik untuk bergabung saat bulan menghidangkan jajanan pasar barulah Juno duduk bergabung kak Juno kopinya yang ini jangan tertukar dengan papa soalnya om banu pakai gula bulan memisahkan kopi milik Juno tanpa bicara Juno mengambil kopi miliknya dan meminum tanpa banyak bicara dimana kerjaan kamu lancar banu mencoba memulai percakapan dengan Juno awal mula pertemuan mereka tadi pagi yang agak panas membuat suasana menjadi kaku seperti biasa saja jawab Juno pendek mengambil jajanan pasar yang dibawakan bulan melihat reaksi Juno yang masih dingin papa banu kemudian diam dan mengambil kopi yang dibuat bulan pas kopinya pintar kamu membuat kopi bulan langsung tersenyum malu sebetulnya ia sudah biasa membuat kopi untuk bapak rahasianya hanya air panas yang dibuat baru jangan menggunakan air dispenser hehehe makasih om bapak saya juga paling suka kopi buatan saya kelemas-kelemes dipuji sama orang galak itu memang sesuatu pikir bulan bapak kamu mengajar di mana mencoba berbahasa basi dengan bulan karena dengan Juno tidak membuahkan hasil iya bapak ngajar di SMP sudah 2 tahun ini jadi kepala sekolah untung Benny sudah mau lulus jadi gak harus diawasi terus berapa bersaudara 2 om saya yang paling besar Benny tahun ini mau kuliah serasa diintograsi pikir bulan untung saja teleponnya tiba-tiba berbunyi anjar ada apa tiba-tiba telepon permisi om saya ada telepon bulan pamit dan mengangkat telepon assalamualaikum jar ada apa menjauh dari sofa dan duduk di meja makan oh serius udah bisa apply sekarang bulan tampak bersemangat Juno hanya melirik tanpa bicara yaudah aku tanda tangan sekarang tapi aku lagi di rumah Afi acara tunangannya dia palingan kalau mau ke rumah sorean jam 3 bulan tampak serius hemusti sekarang ya jam berapa tutupnya yaudah kalau tutup jam 4 kamu bisa kesini aku sarelock ya rumahnya Afi antusiasmenya tampak kentara rupanya rencana investasi yang kemarin didiskusikan sudah bisa diak bulan tinggal memasukkan formulir identitas diri dan portofolio keuangannya untuk kemudian nanti bisa diak makasih ya njai aku tunggu assalamualaikum yes bulan tampak senang Juno hanya meliriknya tajam ada apa kaya yang bahagia banget tanya Juno saat bulan kembali duduk mendekat aku mau coba invest saham kemarin mencoba menghitung ternyata lumayan signifikan juga penambahannya hati-hati banyak yang gagalnya daripada yang berhasil Juno mengulas dingin bagus kalau mau mencoba berinvestasi asal tahu ilmunya mesti berani gagal itulah asyiknya berusaha ada kalanya jatuh tapi kalau sudah sukses bakalan banyak dapat untungnya papa Banu memberikan dukungan selalu saja berseberangan dengan Juno iya, aku masih belajar om sedikit-sedikit saja dulu investasinya sambil melihat kemungkinan kedepannya bulan tersenyum senang Afi mendekat rupanya sesi foto sudah mulai reda papa, aku belum foto sama papa dan mama Afi menarik papa Banu untuk mengikutinya bul, nanti lu foto ya awas loh jangan lupa entar makek up gue keburu luntur kakak, ayo ikut aku mau di foto lengkap Afi kemudian menarik Juno juga untuk bangkit mengikutinya ya nanti aku kesana menepiskan tangan Afi dan kembali duduk menikmati kopi galak banget jadi kakak tuh bulan melengos melihat sikap Juno aku gak terlalu suka di foto waktu acara tunangan kita dulu gak ada acara foto sambung Juno iya betul juga kita gak pernah punya foto berdua hehehe pantas saja gak langgang bulan tertawa mengenang acara pertunangannya dulu yang sangat minimalis sekarang saja kalau begitu Juno berdiri dan menarik tangan bulan eh apaan bulan yang tengah minum kopi kaget kita di foto sekarang ayo diambilnya cangkir kopi di tangan bulan dan disimpan di meja menarik tangannya menuju tempat spot foto udah terlambat mas ngapain juga sekarang di foto udah putus tunangannya juga kecuali mau dijadikan koleksi buat dilihat kalau lagi rebahan malam-malam